Pemirsa kita ke informasi selanjutnya. Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari Komisi 1, 3, dan 4 melakukan pentauan pelaksanaan penyekatan PPKM level 4 di sejumlah titik Rabu malam. Kehadiran para wakil rakyat ini untuk melihat langsung proses penyekatan dan penanganan COVID-19 yang diterapkan di Banjarmasin berjalan maksimal. Rombongan anggota DPRD Banjarmasin dari Komisi 1, 3, dan 4 mendatangi pos penyekatan PPKM level 4 di sejumlah titik. Di antaranya pintu keluar masuk Jalan Ahmad Yani, km 6, dan Jalan Hasan Basri, Kayu Tangi, Rabu malam. Kehadiran para wakil rakyat yang dipimpin Wakil Ketua Tugiatno ini. Selain untuk melihat langsung proses penyekatan yang diterapkan dapat berjalan maksimal, juga sekaligus memberi motivasi kepada petugas yang berjaga. Dewan berharap kegiatan pembatasan ini dapat menurunkan status PPKM level 4 di Banjarmasin, bahkan bisa kembali ke zona yang aman. Ya kami sangat mengapresiasi kepada petugas. Dan di sini kan petugas cuma dari pendudukan dari pemerintah kota saja, tapi dari PNPB pun ikut berpartisipasi. Ya akhirnya untuk mengurangi penularan COVID-19 yang saat ini kita kan masih ke level 4. Wakapolresta Banjarmasin AKBP Sabana Atmojo mengapresiasi kegiatan turun ke jalan anggota Dewan ini, guna melihat langsung pelaksanaan PPKM level 4 di kota Banjarmasin. Menurutnya dengan adanya kunjungan wakil rakyat ke pos penyekatan ini, pihaknya seakan mendapatkan suntikan motivasi dalam bertugas. Jadi kami sangat gembira dan senang ya mendapat kunjungan, diapresiasi kegiatan kami ya, yang merupakan kegiatan gabungan dari Pempo, kemudian TNI Puri, ada juga di Sukol PP semua bergabung di situ, ya bersama-sama, komplit semua tadi kita lihat di situ ya. Dalam rangka apa? Menurunkan angka COVID-19 di kota Banjarmasin. Alhamdulillah dari data yang kita peroleh mulai tanggal 17 Agustus sampai sekarang menurun terus, menurun terus. Ini kita harapkan ya. Penyekatan di pintu masuk kota sudah berlangsung sepekan lebih. Pemeriksaan kepada pengendara yang tidak berKTP Banjarmasin serta plat motor non-custle diarahkan petugas untuk kutar balik dan tidak diperbolehkan memasuki kota. Dari Banjarmasin, Soehardian, INews melaporkan.